Intro Inilah nominasi VMA 2021 untuk kategori K-pop terbaik. Pada 11 Agustus, MTV Video Music Award mengungkapkan nominasi 2021 mereka dan penggemar di seluruh dunia antusias untuk melihat siapa yang akan membawa pulang trofi K-pop terbaik tahun ini. Persaingan akan sangat getat karena setiap artis memiliki daya tarik unik mereka sendiri, selain penempatan tangga lagu billboard yang tinggi. Hal lain yang menarik untuk dicatat adalah bahwa daftar tersebut terbagi rata antara by group dan girl group. Pertama, kita punya BTS yang memiliki banyak hit berbeda untuk mereka pilih. Dari semua pilihan MTV, mereka akhirnya memilih lagu musim panas Butter. Berikutnya adalah Blackpink bersama dengan teman baik mereka Selena Gomez yang dinominasikan untuk kolaborasi mereka Ice Cream, pesaing lain yang layak. Semua orang suka melihat pos perempuan berhasil, terutama ketika mereka terlihat sangat baik saat melakukannya. Monsta X adalah grup lain yang melihat hasil bagus tahun ini di pasar Amerika dan lagu utama dalam album terbaru mereka, Gambler, telah menempatkan mereka dalam pasisi teratas. Salah satu lagu terbaru dalam daftar Twice, Alcohol Free, menerima anggukan. Kemungkinan karena lagunya yang catchy dan getarannya yang menyegarkan. Ini mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, tapi ini sebenarnya adalah nominasi VMA pertama Twice. Seventeen juga siap bersinar di VMA dengan lagu mereka Ready to Love. Fans sangat senang melihat nominasi datang dalam beberapa jam setelah video musik mereka mencapai angka 38 juta tampilan. Akhirnya ada The Idol yang menerima anggukan untuk lagu mereka Dambi Dambi. Lagu tersebut merayakan ulang tahun pertamanya hanya dua hari yang lalu dan penggemar mereka, Neverland, sangat senang karena mendapat pengakuan. Fans dapat memilih hingga 20 kali per hari untuk artis favorit kamu di situs resmi MTV dengan hasil akhir diumumkan dari upacara 12 September 2021. Yang kedua, Jimin akhirnya mengunjungi penggemar di Vlive. Selalu menyenangkan dan saat penjembuhan, setiap kali Jimin berkomunikasi dengan penggemar baik itu di Twitter, Weverse, atau Vlive. Pengalaman lebih ditingkatkan di Vlive karena fakta bahwa penggemar tidak hanya dapat melihat tapi juga mendengar suaranya. Oleh karena itu, penggemar selalu menantikan kapan dia akan mengunjungi mereka di Vlive. Pada akhirnya melakukan kunjungan pada 10 Agustus, ini setelah para penggemar terus-menerus memintanya untuk mengadakan siaran di Vlive karena sudah lama sejak dia melakukannya dan mereka sangat merindukannya. Beberapa penggemar bahkan terus menghitung jumlah hari sejak terakhir kali dia melakukan siaran Vlive dan sudah 293 hari. Jadi, ketika dia berbicara dengan penggemar di Weverse pada tanggal 7 Agustus, beberapa penggemar memintanya untuk melakukan siaran Vlive segera setelah mereka merindukannya dan dia berkata akan melakukannya. Fans tidak bisa menahan kegembiraan mereka untuk berita ini seperti yang terlihat dari tren Twitter di berbagai negara dan di seluruh dunia. Secara total, ada 5 tren dunia dan 5 tren di Amerika Serikat. Semua tren berjumlah lebih dari 109 dengan lebih dari 26 kata kunci di 32 negara. Dia juga memuncaki nomor 1 di kategori peringkat celebrity twipple Jepang. Permintaan yang sama dari penggemar datang pada 9 Agustus ketika BTS mengadakan fan meeting online dan kali ini Jimin berjanji untuk melakukannya pada hari berikutnya 10 Agustus. Sekali lagi, berita itu membuat para penggemar bersemangat dan mereka tidak sabar menunggu hari berikutnya. Saat penggemar mengungkapkan kegembiraan ini dalam berbagai tweet lebih dari 16 tren dan lebih dari 11 kata kunci menjadi tren di lebih dari 10 negara. Dan dia juga menjadi tren di peringkat celebrity twipple Jepang memuncak pada nomor 2. Akhirnya, Jimin datang ke Vlive keesokan harinya seperti yang dijanjikan. Dan segera 2 juta pemirsa menonton untuk menontonnya yang mengejutkannya karena dia tahu bahwa kebanyakan orang akan berada di tempat kerja atau di sekolah selama waktu itu. Ini menunjukkan betapa semua orang merindukannya dan menunggunya. Segera berbagai kata kunci masuk ke tren Twitter di Amerika Serikat. Tren di seluruh dunia dan di wilayah lain di seluruh dunia dengan beberapa penggemar bahkan mencoba membangunkan teman-teman mereka juga. Dia juga naik ke nomor 1 di bagian peringkat celebrity twipple Jepang. Beberapa tag seperti Jimin-Jimin bahkan melampaui 1,52 juta mensyen. Jimin terutama bertanya bagaimana kabar para penggemar dan mengatakan kepada mereka untuk menjaga diri dan kesehatan mereka dengan makan semua makanan mereka seperti biasa. Dia berbicara tentang apa yang dia lakukan saat itu dan apa yang dia lakukan akhir-akhir ini dan menjelaskan mengapa dia membutuhkan waktu untuk melakukan siarat langsung. Dia juga menjelaskan mengapa dia datang di tengah hari dari pada malam hari yang biasa ketika lebih banyak orang akan tersedia dari jadwal harian mereka dan berjanji untuk datang pada malam hari di waktu berikutnya. Lebih lanjut, dia berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka untuk rilisan terbaru mereka, Butter dan Permission to Dance. Dan mengatakan bahwa dia mengantisipasi pertemuan mereka untuk konser ketika pandemi berakhir. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan hewan peliharaan saat ini tapi mungkin bisa di masa depan dalam menanggapi beberapa pertanyaan penggemar. Dengan jumlah pemirsa real-time yang begitu tinggi, siaran Jimin masuk ke tanggal lagu harian dalam waktu kurang dari 1 jam dengan cepat naik ke puncak tanggal lagu. Itu juga menuduki puncak tren di grafik mingguan dan bulanan. Kurang dari 24 jam kemudian, siaran itu menjadi tren di tempat pertama di semua 24 grafik negara yang tersedia untuk tren harian dan menjadi tren di 8 grafik mingguan negara-negara ini. Selama fan meeting online, seorang penggemar bertanya kepada Jimin apakah dia pernah mendengar lagu yang dibuat oleh penggemar Vietnam untuk ulang tahunnya di tahun lalu dan dia berkata akan mencarinya dan mendengarnya. Benar saja, setelah siaran V-Live-nya, dia memposting di Weverse mengatakan dia telah mendengarnya dan berterima kasih kepada para penggemarnya atas hadiah yang begitu indah yang membuat lagu tersebut menjadi trending di Vietnam di nomor 2. Sungguh suatu berkah untuk melihat Jimin lagi setelah sekian lama dan penggemar sudah merindukan segera setelah dia mengakhiri siaran langsung memintanya untuk kembali sedemikian rupa sehingga Jimin comeback menjadi tren di Twitter. Kata-kata manis dan penghibur Jimin selalu menjadi sesuatu yang dinantikan dan para penggemar berharap dia akan segera kembali. Yang ketiga, Lisa Blackpink dan Kang Daniel raih peringkat pertama di Hall of Fame Best Idol. Pencapaian mereka berkat dukungan tanpa henti dari para penggemar dalam layanan peringkat popularitas idola Best Idol. Mereka diberi nama Malaika Donasi ke-71. Best Idol adalah layanan pemeringatan untuk dibuat melalui voting aktif dari tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus. Pada 11 Agustus, Choi Idol menyatakan bahwa Kang Daniel telah menempati posisi pertama dalam kategori individu pria kumulatif selama sekitar 2 tahun berturut-turut dan kemudian ia menjadi Malaika Donasi. Kang Daniel menerima sekitar 2.984 poin dari 3.000. Dia telah menyumbangkan sekitar 76 kali sampai sekarang dengan 41 Malaika Donasi dan 35 peri donasi. Jumlah total yang dia sumbangkan mencapai 38 juta won. Tanggal 25 Juli lalu, Kang Daniel merilis video teaser untuk Kang Daniel's second official fan club kid dan kemudian menguamerkan kecantikannya yang memukau sehingga banyak mendapat sorakan dari para penggemar. Kang Daniel juga akan tampil sebagai MC di Street Woman Fighter yang akan tayang pada 24 Agustus. Sedangkan di kategori individu wanita, Lisa Blackpink meraih peringkat pertama dalam kategori kumulatif selama 4 bulan berturut-turut sejak Mei 2021. Lisa mendapat skor 2.981 dari 3.000. Dia meraih Malaika Donasi 12 kali dan peri donasi setidaknya 8 kali sampai saat ini. Dia telah menyumbang 10 juta won sebanyak 20 kali. Di sisi lain, Blackpink merayakan ulang tahun debutnya yang kelima pada 8 Agustus lalu akan mengadakan pameran pop-up mulai tanggal 21. Pameran yang diselenggarakan sesuai dengan konsep semua lagu yang dirilis Blackpink sejak debut mereka. Ini akan dilakukan melalui sistem reservasi online. Blackpink baru-baru ini mencapai rekor ketika video koreografi untuk How We Like That mencapai 800 juta penayangan di YouTube. Lisa dan Kang Daniel yang menjadi malaikat pendonor masing-masing mendonasikan 500 ribu won atas nama mereka sendiri kepada Mila Welfare Foundation sebagai dana untuk penyandang disabilitas yang dikarantina karena COVID-19. Pirkiraan jumlah donasi dari idola favorit mencapai 253 juta won. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.